1.100 personil gabungan siap amankan Idul Fitri di Kota Ambon Sebanyak 1.100 personil gabungan TNI Polri dan instansi terkait siap mengamankan pelaksanaan perayaan Idul Fitri 1.445 Hijriah di wilayah Kota Ambon baik pada saat malam takbiran maupun pelaksanaan sholat id nanti Demikian disampaikan Kapol Resta Pulau Ambon dan Pulau Pulau Lease Driyano Andri Ibrahim Setelah memimpin langsung apel gelar Pasukan Operasi Ketupat Salawaku 2024 di Markas Besar Polresta Pulau Ambon Rabu 3 April 2024 Apel gelar Pasukan ini bertujuan untuk mengecek kesiapan personil gabungan dalam mengamankan arus mudik lebaran serta memastikan perayaan Hari Raya Idul Fitri baik pada saat malam takbiran maupun pelaksanaan sholat id dapat berjalan dengan aman dan lancar Dikatakannya personil gabungan yang terdiri dari unsur kepolisian Polresta Pulau Ambon dan Kodim 1504 Pulau Ambon dibantu saat Pol PP dari Pemkot Ambon serta berbagai unsur lainnya telah siap untuk melakukan pengamanan Idul Fitri di Kota Ambon Sesuai rencana Operasi Ketupat Salawaku 2024 berlangsung selama 13 hari mulai tanggal 4 April hingga 16 April 2024 melibatkan personil TNI, Polri, dan instansi terkait dalam menjaga kondisi kamtipmas yang kondusif di Kota Ambon agar masyarakat dapat merayakan Idul Fitri dengan aman dan lancar disinggung soal sistem pengamanan serta jumlah pos yang didirikan dalam Operasi Ketupat Salawaku 2024 Kata Kapolresta, untuk mengamankan seperti tahun sebelum yakni ada penyekatan pada ruas jalan tertentu guna menghindari penumpukan arus lalu lintas di pusat kota Sementara untuk jumlah pos pengamanan yang dibangun dalam wilayah hukum Polresta Pulau Ambon Menurutnya, terdapat 22 pos pengamanan dimana pada sejumlah daerah yang dikategorikan rawan terganggu nya kamtipmas disitu telah didirikan pos pengamanan yang melibatkan personil gabungan Seperti halnya tahun lalu, kita mengajakkan juga penyekatan-penyekatan untuk mengantisipasi terjadinya pelonjakan atau penumpukan arus lalu lintas di pusat kota jadi otomatis arus lalu lintas dari wilayah luar kota kita perlu antisipasi dengan penyekatan-penyekatan untuk mengurangi jumlah daerah yang masuk Berapa pos pengamanan dalam? Semuanya totalnya ada 22 pos PAM, pos Sian dan pos Terpadu Pada kesempatan yang sama, Komandan Kodim 15040 Ambon Leo Sinaga memastikan jajaran TNI dari Kodim 15040 Ambon siap membantu kepolisian Polresta Pulau Ambon dan pemerintah kota Ambon dalam pengamanan Idul Fitri digabungkan kurang lebih 100 personil Kita mendukung sejumlah 100 personil namun demikian dalam menghadapi situasi Idul Fitri ini kita juga semua satuan jajaran TNI yang ada di Pulau Ambon menjagakan satuannya setengah kekuatan kita siap untuk setiap saat siap bergerak Sementara penjabat wali kota Ambon Badiwin Watimena mengatakan selaku penjabat wali kota dirinya optimis pelaksanaan perayaan Idul Fitri di kota Ambon dapat berjalan dengan aman dan lancar atas dukungan dari Polri dan TNI serta seluruh stakeholder yang ada untuk bersama-sama menjaga kamtipas Terkait dengan perayaan Herdaya Idul Fitri harapan kami tentu saja dengan dukungan dari Polri dan TNI bahkan seluruh stakeholder yang lain perayaan Herdaya Idul Fitri di kota Ambon tahun 2024 ini bisa berlangsung dengan baik tertib, aman, dan damai Dalam kegitan apel gelar Pasukan Operasi Ketupat Salawaku 2024 bertindak sebagai pimpinan langsung Kapolresta Pulau Ambon, Driano Andri Ibrahim turut dihadiri oleh penjabat wali kota Ambon dan DIM 15040 Ambon perwakilan Forkopimda Kota Ambon para PJU Polresta Ambon perwakilan PJU Unsur TNI dan Tokoh Agama Terima kasih